Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di donkrak botol channel pada video kali ini donkrak botol channel akan berbagi tips dan cara untuk mengoperasikan forklip Hai memplate unit bisa kita lihat pada sebelah kanan apabila kita duduk di kursi operator forklip ini merekomatsu dengan model FD30C strip 17 kemudian ada serial number ada year of manufaktur tahun pembuatannya tahun 2017 kemudian maksimum folk hack atau ketinggian maksimal yang dapat dijangkau oleh folknya adalah 3 meter kemudian ada ukuran ban depan ukuran ban belakang street front 1005 mm dan tilting angel backward 12 Hai lanjut kita akan belajar cara pengoperasiannya kita mulai dari bagian sebelah kiri disini ada parking brick atau rem tangan ini posisinya dalam pengereman atau sedang berfungsi parking bricknya untuk merilisnya kita tekan kenopnya dan dorong handle-nya kedepan maka parking break akan rilis untuk mengaktifkan parking break kita tekan kenopnya dan tarik handle parking breaknya ke belakang maka parking break akan berfungsi kembali kita berkeser ke sebelah kanan disini ada selektor selektor untuk lampu sen dan lampu kerja ini posisinya off ataupun mati apabila kita tarik selektornya ke belakang maka sen kanan akan menyala dan selektor kita putar kita putar kedepan kita putar kedepan kita putar kedepan sekali maka lampu kota forklip ini akan menyala kita putar sekali lagi maka lampu kerja dan lampu kota menyala dua-duanya bisa kita lihat lampu kota ada di bawah sen dan lampu kerja menyala di samping kanan dan kiri dua-duanya menyala untuk mematikannya kembali kita cukup memutar selektor ini ke belakang kembalikan ke posisi off maka lampu kota dan lampu kerja akan mati kita lanjut ke sebelah kanan disini ada handle untuk fungsi lift fungsi lift ataupun naik turunnya garpu nah yang sebelahnya ada untuk fungsi tilting kemudian ada handle maju mundur untuk pergerakan forklip dan handle perpindahan gigi gigi 1 dan gigi 2 lanjut ke bagian bawah di sebelah paling kiri ada pijakan untuk kupling dan sebelahnya rem serta sebelah paling kanan ada untuk akselerasi gas sama seperti mobil dan diatasnya ada kunci kontak terlebih dahulu kita putar kunci kontak ke sebelah kanan ke posisi on kita perhatikan panelnya di sini indikator transmisi netral indikator oli transmisi indikator baterai indikator fuel atau solar kemudian di tengahnya ada indikator hour meter atau jam kerja unit ini dan di sebelah paling kanan ada indikator untuk temperatur mesin selanjutnya kita putar ke kanan sekali lagi ke posisi start untuk menghidupkan unit forklip ini dan forklip sudah hidup handle ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan garpu apabila handle kita tarik ke belakang maka garpu akan naik ke atas apabila handle kita dorong ke depan maka garpu akan turun handle di sebelahnya berfungsi untuk tilting atau untuk mengatur sudut kemiringan dari forklip ini apabila handle kita tarik ke belakang maka posisinya akan miring ke belakang dan apabila handle kita dorong ke depan maka posisinya akan miring ke depan kita akan mencoba menggerakkan unit ini kita injak kopling secara full kita pilih handle perpindahan maju mundurnya kita pilih mundur dulu masukkan gigi satu kemudian kita rilis parking brake nya dan lepas kopling secara perlahan-lahan sama seperti mengendarai mobil maka unit forklip ini akan bergerak mundur dan untuk bergerak maju pada forklip ini kita injak kopling full kita pindah ke arah depan dan lepas kopling secara pelan-pelan maka unit forklip ini akan bergerak maju cukup mudah bukan hampir sama seperti mobil apabila kita putar setir ke kanan forklip ini pun akan berbelok dan berputar ke kanan sama seperti mobil cuma untuk di forklip ini roda belakang yang adalah steeringnya sedangkan di mobil roda depan sebagai steeringnya perbedaannya hanya di situ saja wups nampaknya ada yang jatuh nih kita ambil dulu supaya tidak mengganggu lintasan forklip ini karena kita akan mengetes dan berputar-putar ini forklip ini kita naik lagi kita tes lagi ya terima kasih sekarang kita akan putar setir ke sebelah kiri maka forklip ini pun akan berbelok dan berputar ke sebelah kiri juga terima kasih 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 ditarik juga parking bricknya supaya apabila lantai tidak rata unit ini tidak bergerak maju ataupun mundur karena kita lupa menarik parking bricknya semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, share komen dan subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh